Jakarta, seorang penunggang motosikal di Jakarta Selatan, merempuh hidangan makanan yang disediakan di atas lantai untuk tetamu sebuah majelis tahlil. Lapor laman berita detik hari ini. Kejadian tersebut berlaku di Jalan Terogong 3, Cilandak Barat dan Tular di media sosial. Penunggang berkenaan dipercayai tidak sengaja bertindak demikian lantaran mabuk ketika kejadian. Melalui rakaman sistem televisyen litar tertutup CCTV, berdurasi 53 saat. Tetamu dilihat sedang bersilah menghadap makanan sebelum bertempiaran lari apabila motosikal itu meluru masuk di tengah-tengah hidangan. Ketua Masyarakat Setempat, Multazam memberitahu, penunggang motosikal itu merupakan seorang pelajar di sebuah universiti swasta di Jagaraksa yang hendak pulang ke rumah selepas mabuk bersama rakan-rakannya. Pelajar itu tinggal berjiran dengan rumah yang dirempuh motosikalnya. Isu ini telah diselesaikan dengan baik di balai polis. Semua pihak juga sudah saling bermaafan. Jelas Multazam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.